Halo adik-adik, kali ini kita lagi ada soal nih, yuk kita tentukan 4 pecahan yang senilai dengan 2 per 5 ya. Nah sekarang kita bisa lakukan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah yang pertama kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 2 ya. Maka 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 dan penyebutnya kita kalikan dengan 2 juga yaitu 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian yang kedua kita akan mengalihkan dengan 3 ya, jadi 2 dikali 3 yaitu 6 dan 5 dikali dengan 3 hasilnya adalah 15. Mudah sekali kan adik-adik? Yuk kita lanjutkan, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 4 sekarang. 2 dikali 4 yaitu 8 dan 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Dan yang terakhir kita akan mengalihkan dengan 5 ya, maka 2 kita kalikan dengan 5 hasilnya 10 dan 5 dikali dengan 5 hasilnya adalah 25. Jadi, 4 pecahan yang senilai dengan 2 per 5 adalah 4 per 10, 6 per 15, 8 per 20, dan 10 per 25. Mudah sekali kan adik-adik? Adik-adik juga bisa mencari pecahan yang senilai dengan 2 per 5 dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang lain ya, selain 2, 3, 4, dan 5. Sekarang soal ini sudah selesai nih. Semangat terus belajar matematika ya! Sampai jumpa di video selanjutnya!